Intro Negara-negara anggota G7 sepakat untuk menolak permintaan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pembayaran gas alam Rusia menggunakan ruble pada Senin 28 Maret 2022. Negara-negara anggota G7 secara kolektif sepakat menolak tuntutan Moskow dan meminta agar mereka yang mengimpor gas dari Rusia membayarnya dengan mata uang ruble. Penolakan itu disampaikan oleh Menteri Bidang Energi Jerman Robert Habeck. Menurut Habeck, para menteri di G7 setuju pembayaran gas dengan ruble tidak dapat diterima. Negara-negara anggota G7 pun akan mendesak perusahaan-perusahaan yang terdampak agar tidak meneruti tuntutan Presiden Rusia Vladimir Putin ini yang disampaikannya pada pekan lalu. Para ahli ekonomi mengatakan kebijakan yang dikeluarkan Putin ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat ekonomi Rusia yang sedang terjun bebas akibat beberapa sanksi yang menimpa Rusia di barat. Pihak Kremlin melalui juru bicaranya di Menteri Peskov menegaskan jika negara-negara G7 menolak maka Rusia tidak akan memasuk gas ini secara gratis. Menteri Peskov 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 Menteri Peskov